Semua orang tentu menginginkan pohon anggurnya cepat berbuah karena ingin menikmati untuk mendapatkan buah secepatnya kami metode isokuiki melakukan Cengkok pohon anggur yang sudah tumbuh besar artinya yang sudah mempunyai batang sekender tinggal sisa menumbuhkan batang-batang tersier dan kami juga melakukan grafting pada batang-batang tersier rootstock kober 5BB inilah hasil grafting ini juga hasil grafting double tunas belum dipangkas sudah dapat dua cabang ini juga hasil grafting belum dipangkas sudah mendapatkan dua cabang karena kita memakai enteras double tunas oke teman-teman yang kami grafting ini kami ingin mendapatkan buah secepatnya dengan hanya membuang tunas-tunas air seperti ini coba kita lihat ini tunas-tunas air kita buang seperti ini agar digantikan dengan bunga bunga yang bakal menjadi buah insya Allah ini kita lanjutkan karena tunas yang paling ujung ini sudah pecah dan membawa bunga teman-teman di atas oke jadi 13 hari yang lalu kami melakukan pemangkasan tunas-tunas air dan inilah hasilnya ya kita lihat ini bunganya ini tunas yang ketiga tunas yang kedua dari atas itu ya ini dan tunas yang pertama juga sudah menghasilkan dua dompol ini yang pertama dan ini yang kedua ya teman-teman ini jadi sudah pecah tiga tunas ini tunas yang paling atas di bawahnya lalu di bawahnya ini sudah mulai mengeluarkan bunga masing-masing dua dompol jadi pecah tiga tunas ini mengeluarkan bunga enam dompol oke kita lihat ini baru satu cabang tersiar teman-teman ini ya satu cabang nah di sebelahnya ada cabang lagi ini juga kita lihat yang telah kita lakukan pemangkasan tunas-tunas air ya kita buang-buang tunas air dan sudah pecah yang paling atas ini ya teman-teman baru dipecahkan tunas yang paling atas dan membawa dua dompol ini dompol yang pertama dan dompol yang kedua adalah itu ya yang di sebelah sini oke oh bukan dua dompol teman-teman ada di atasnya ada yang ketiga dan di atasnya lagi ada yang keempat jadi empat dompol teman-teman empat dompol iya jadi empat dompol ditambah dengan enam dompol dalam satu tersier ini yang double tunas ini memunculkan sepuluh dompol luar biasa hanya membuang tunas-tunas air coba kita lihat yang cabang tersier yang berikutnya ini ya ada dua dua cabang coba kita urut dari bawah ke atas ya ini menghasilkan beberapa dompol oke baru pecah tunas satu yang paling atas teman-teman tapi menghasilkan dompolannya ada satu ini ya bisa lihat coba kita tiungkan ke bawah ada dua dompol teman-teman ya ini dua dompol lalu ini cabang yang kedua ini oke yang sebelah kanan ke atas ini oke teman-teman kita tiungkan ke bawah ini baru pecah satu tunas yang ada di sini teman-teman satu tunas yang paling ujung coba kita lihat dompolannya satu dompol ini ya teman-teman ini satu di atasnya ada dua di atasnya lagi ada tiga yang keempat kita putus teman-teman karena patangnya agak kecil oke teman-teman kali ini kami akan memangkas tunas-tunas air juga tetapi bertujuan bukan untuk mendapatkan bunga atau buah tetapi kami akan pangkas tunas-tunas air ini untuk mendapatkan pohon jadi kami sudah mempunyai satu pohon yang kita cangkok ya kita akan buang-buang tunas airnya karena kita akan memanen satu pohon ini ya satu pohon ini waktu itu kita review dulu ya ini umur setelah kita ganti dengan media yang sebenarnya ini dengan ukuran kira-kira tiga liter atau dua liter ini ya pot ini jadi sudah normal akar-akar ini sudah mau makan nutrisi yang ada di dalam media standar ya oke ini akar-akarnya terbukti penuh kalau dibuka dan ini artinya sudah siap untuk dipisahkan dari indoknya oke bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman setelah kita lakukan pemangkasan artinya nutrisi yang mengalir dari bawah sampai ke atas ini sudah terputus ya nah untuk menstabilkan nutrisi yang ada di dalam atau tekanan yang ada di dalam pohon maka kami harus masukkan cairan pengganti ya ini ada air satu liter kita taruh di sini dan kita masukkan ke dalam ini teman-teman nih ya kita masukkan ke dalam ya seperti impus tetapi kalau impus itu dari atas tapi kalau ini dari bawah nah ini kita biarkan minimal itu 24 jam jadi ada siang dan ada malam oke sehingga nutrisi nanti akan diambil dari sini sebelumnya tetapi tetap cairan atau A2O itu ngambilnya dari sini juga jadi tidak akan kekurangan cairan yang ada di dalam batang ini atau di dalam pohon ini ini gini teman-teman ya ini kan kecil ya ini sekarang sudah gede ini artinya dan sudah ada pembelahan kulit-kulit ini ini berarti dia sudah mendapatkan makanan sendiri dari sini ya jadi fotositensisnya sudah berjalan dan akar sudah mulai berjalan ini kalau kita buka teman-teman akarnya sudah sangat banyak sekali ini ya ini oke bisa lihat akarnya oke jadi untuk menghindari kekurangan cairan yang ada di dalam batang ini maka kami akan mengurangi tunas-tunas air yang ada di batang sekender ini jadi sekender ini kita bagi menjadi dua yaitu sekender pertama dan sekender kedua ya jadi ada dua sekender sekender pertama kita bikin jarak dua meter dan ke kiri juga dua meter dan sudah ada batang dapur umum nih teman-teman satu oke dari tunas bat oke kita potong di dua meter teman-teman dua meter ada di sini ya nih jadi pemotongan terakhir itu dua meter itu harus yang ada sulur ada sulur jadi sulur yang kedua kita lakukan pemangkasan di sini sebenarnya oke jadi kita pangkas ini pas dua meter teman-teman nah kita akan lakukan pemangkasan tunas-tunas air ini teman-teman untuk mengurangi penguapan oke ini kita pangkasin semua tunas-tunas air untuk mengurangi penguapan oke ini ya jadi kita mengurangi tunas air atau memangkas tunas air ini bukan untuk mendapatkan buah tetapi untuk mengurangi penguapan teman-teman karena tunas air yang ada ini tunas air bukan di tersier tetapi ada di sekender oke kita lanjutkan terus dan ini nanti kita akan bikin tersiernya itu adalah sistem dua kosong dua kosong dua kosong dua kosong ini ada sulur ya ini ada sulur yang tidak ada sulur kita tumbuhkan tunas batnya untuk sebagai batang tersier jadi dua ada sulur kosong tidak ada sulur dua ada sulur kosong tidak ada sulur yang kosong ini tunas batnya kita tumbuhkan sebagai batang tersier dan dua yang ada sulur tidak kita tumbuhkan jadi tersiernya lengkap dua teman-teman ya dan nanti akan tumbuh kanan kiri kanan kiri dan sangat rapi sekali oke untuk sekender yang kedua ini teman-teman ya ini belum sampai dua meter nanti dua meternya itu ada di ujung ini teman-teman jadi masih sampai disini ya ini jadi belum sampai dua meter jadi belum kita lakukan pemangkasan ya tetapi untuk tunas-tunas airnya tetap kita harus kurangi harus kita buang bismillah oke tangannya terus dan sampai ke sana berharap bat segera pecah dan membentuk batang tersier inilah salah satu cara untuk mendapatkan pohon anggur agar cepat berbuah kalau kita grafting dua bulan membawa buah dan ini mudah-mudahan juga dua bulan membawa buah oke terima kasih telah bergabung dengan kami metode isokwiki semangat lagi terima kasih selamat menikmati